Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat monitoring dan evaluasi kegiatan pelayaran dan pengawasan kedatangan atau keberangkatan penumpang internasional Tanjung Silopo bertempat di ruang pola kantor Bupati Polewali Mandar, Senin 19 Februari 2024. Rapat monitoring dan evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh PJ Bupati Polewali Mandar, Dr. Rantes Muhammad Ilham Borahima dan dihadiri oleh Dr. Rantes Madares Kisalatin, Kadis Perhubungan, AKBP Anjar Purwoko Kapolres Polman, PLH Sekda Polman, Dr. Agus Nihasan Sulur, Muhammad Jaun, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekda Provinsi Sulawesi Barat, dan perwakilan dari instansi vertikal. Rapat ini bertujuan untuk mengembangkan konektivitas antara Tanjung Silopo, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan Pelabuhan Lahat Datu, Sabah, Malaysia, melalui jalur laut. Dalam rapat tersebut dibahas pula saran dan masukan guna memperbaiki konektivitas Tanjung Silopo dan Lahat Datu. Pada kesempatan tersebut, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Dr. Agus Nihasan Sulur, mengatakan, rapat tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki pelayanan di Tanjung Silopo setelah digekali operasi pelaksanaan rute Tanjung Silopo-Lahat Datu. Saran dan masukan dari berbagai pihak akan ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan dan konektivitas antara Tanjung Silopo dan Lahat Datu ke depannya. Alhamdulillah hari ini kita melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan konektivitas Tanjung Silopo dan Lahat Datu dan hadir lengkap CIQ-nya dan dihadiri langsung oleh Bapak PJ Bupati dan Bapak Asisten Pemerintahan dan GESRA, Bapak Provinsi Sulawesi Barat, Pak Kadis Perhubungan dan Pak Kapolres, dan beberapa instansi juga ada BP3MI untuk supporting dari ketenaga kerjaan. Dan hari ini kita membahas tentang tentunya saran dan masukan untuk perbaikan tentunya pelayanan di Tanjung Silopo. Nah ini adalah untuk perbaikan pelayanan ke depan dan tadi sudah ada beberapa masukan-masukan dan tentunya harus kita tindaklanjuti dalam rangka sekali lagi untuk memperbaiki konektivitas Tanjung Silopo dan Lahat Datu. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan.